Di grup masih suka bercanda-bercanda dan kami semua tuh seperti bilang, ya ini sih semua yang ada di MK, semua yang kita bahas di Dirty Food. Tapi memang yang di MK itu kan hard proofnya mesti ada. Jadi buat saya yang sangat-sangat mengkhawatirkan dari semua peristiwa belakangan ini adalah perilaku politik kita jadi sekotor itu. Paling tidak anak-anak muda terutama yang mungkin belum belajar politik gitu ya. Jadi jijik sama politik. Hukum itu dipakai sebagai perisai malah untuk berbuat salah. Nah itu yang sangat menyedihkan dari situasi sekarang. Kalau kita bayangkan gerakan civil society ke depan, optimis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep in Touch. Kangee Pintaj. Kali ini kita akan ngobrol, diskusi, dialog. Dengan satu orang yang saya rasa tidak asing lagi buat banyak orang. Terutama setelah merebaknya wabah Dirty Food di mana-mana. Ketika jutaan orang, puluhan juta orang menonton film yang sangat keren itu. Yang mengantisipasi kemungkinan kecurangan dan kejahatan pemilu. Dan tamu saya kali ini adalah salah seorang tokoh utama dibalik Dirty Food itu. Yang tentu saja Anda kenal. Vivitri Susanti. Halo. Halo Vivitri. Halo. Terima kasih sudah bersedia hadir Vivitri. Terima kasih. Di tengah banyak kesibukan. Ini pasti seru ngobrolnya. Jadi langsung. Semoga kelihatannya akan seru ini. Karena Indonesia sedang seru-serunya. Masa kita ngobrol nggak seru? Pasti. Vivitri dikenal banyak orang sebagai salah seorang ahli hukum. Yang ditunggu komentar-komentarnya. Dan saya yakin perkembangan di MK yang sedang berjalan sekarang. Itu juga tidak lepas dari pengamatan orang. Dan orang menunggu Vivitri. Dan orang menunggu Vivitri. Dari catatan saya. Ini kan ada gejala yang menarik di MK ini. Seperti misalnya di persidangan terakhir yang kita ikuti. Ada seorang ekonom. Dekan dari Pakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Yang memperlihatkan pendekatan ekonometri. Ternyata berguna untuk kajian elektoral. Bahkan ia bisa mengkuantifikasi. Iya. Kecurangan atau kejahatan. Karena sebab-sebab tertentu. Itu kesuhara. Sehingga kemudian kita bisa melihat hitungan. Yang sangat konkret. Dan itu menarik. Dan berujung dengan pernyataan dari MK bahwa mereka memanggil empat menteri sesuai dengan permintaan pasangan Anies Muhaimin dan tim hukumnya ya. Nah apa yang Vivitri lihat dari persidangan MK saat ini? Ya jadi memang waktu MK belum mulai kan banyak dorongan dari saya sama teman-teman juga termasuk di situ. Supaya MK memang harus bisa keluar dari saya bilangnya kerangkeng peraturan mereka sendiri gitu. Seperti misalnya. Yang membonsaikan MK selama ini. Iya yang selama ini seakan-akan MK itu tugasnya hanya memberikan stempel setuju pada hasil KPU. Selama ini kan memang begitu. Sehingga sekarang pun terbawa suasana itu. Nah padahal tugas konstitusional MK adalah memang mengubah hasil pemilu tugas konstitusionalnya. Nah jadi yang sekarang ini terbaca adalah mereka mulai keluar dari kerangkeng itu. Di tahun kan mulai dari pertama kali ada prosedur perselisian hasil pemilu ini di MK. 2004, 2009, 2014, 2019. MK itu tidak pernah mau misalnya mengundang saksi ataupun ahli mengundang sendiri pakai kop MK lah gitu ya dalam bahasa sehari-harinya. Karena biasanya yang harus mengundang pemohon. Saya ingat 2019 juga sebenarnya timnya Pak Prabowo ketika itu minta MK mengundang salah satu saksi juga. Tapi MK menolak waktu itu. Nah jadi bahwa mereka sekarang mau mengundang empat menteri sekaligus dan semuanya relevan dengan yang diminta. Saya kira itu sebuah kemajuan besar ya. Kemajuan sangat besar. Dan yang soal ekonometri itu, itu juga keren banget. Saya sendiri belum pernah sebenarnya lihat kajian seperti itu. Untuk anti korupsi kan ada Pak Rimawan ya yang sudah sering melakukan itu dan saya aja itu udah kagum. Pak Rimawan bikinin ini dong, bikinin itu dong gitu ya. Dia bisa menghitung misalnya korupsi di timah itu dengan sangat detail gitu ya. Kerugiannya segini gitu ya, kerugian lingkungan bisa dikonversi. Nah ini untuk elektoral. Jadi begitu saya juga pertama kali lihat dan dapat powerpointnya saya kagumnya luar biasa. Dan ini terobosan besar bukan di pihak MK-nya tapi di pihak pemohon untuk memberikan model pembuktian baru. Supaya meyakinkan hakim bahwa memang ada efeknya tuh Bansos. Karena kan selama ini saya dari aspek hukum, AS EF dari aspek politik. Kita tentu saja bisa bilang penyalahgunan Bansos salah. Ada teorinya misalnya pork barrel politics gitu. Tapi kan membuktikan ke MK, ke hakim bahwa memang ada kaitan antara terstruktur sistematis dengan masif. Itu tugas yang penting sekali dan belum pernah secara sukses dilakukan seperti ini. Menurut saya sih ini kalau hakim nggak teriakinkan, saya nggak tahu mesti gimana lagi bikinkan hakim. Dan kalau dilihat persidangannya, sepertinya juga interaksi diantara para hakim dengan semua para pihak di dalam persidangan. Juga kayak menerbitkan harapan ya. Atau karena saya terlalu banyak berharap? Kayaknya terlalu banyak berharap. Karena hakim memang mereka lebih aktif kalau di MK. Mereka sangat aktif. 2019 juga kayak gitu. Jadi tidak ada yang berubah kalau soal itu ya? Kalau soal itu nggak. Saya ingat dulu tuh ada sedikit berdebat antara dulu Bambang Wijoyanto dari timnya Prabowo dulu ya. Dengan hakim tuh. Itu juga terjadi gitu. Yang sekarang saya kira kurang lebihnya sama. Cuma ya saya melihat indikasinya itu aja tadi tuh. Empat menteri bisa mau dihadirkan, itu udah progres. Udah keren banget ya, luar biasa ya. Jadi kita bisa berharap banyak dong ya pada proses MK sekarang. Dengan melihat apa yang sudah kita saksikan sekarang. Saya merasa bisa. Karena indikasi ini adalah tambahan. Jadi sebelum sidang mulai sebenarnya saya sudah terbesit harapan juga gitu ya. Tapi kan kita harus skeptis ya. Harapan itu timbul karena paling tidak dua hal. Pertama komposisi hakim tuh berubah. Bukannya saya bilang Pak Arsul Sani yang baru kan Pak Arsul Sani dengan Pak Ridwan Mansyur. Bukannya saya bilang mereka superheroes gitu ya. Tapi pasti kalau ada sekelompok orang, ada orang baru, keluar orang lama, konfigurasinya akan berubah. Kan teori-teori politik juga menjelaskan itu. Nah itulah yang buat saya akan bisa mengubah dan kelihatan di putusan Haris Fathia itu. Kan itu, wah itu luar biasa juga kan menurut saya. Itu kejutan yang pernah kita terima kemarin itu ya. Terus jangan lupa ketua MK-nya juga menurut saya Pak Soeharto Yon memang bagus. Pandangan hukumnya bagus. Leadership-nya juga bagus. Jadi ini suatu inilah apa yang menerbitkan harapan waktu itu komposisi hakim. Dan yang kedua juga yang menimbulkan harapan memang keinginan mereka sendiri untuk mengembalikan legitimasinya. Jadi dalam beberapa kesempatan mereka memang diskusi dengan saya dan kawan-kawan para pembelajar HTN ini. Mereka sangat-sangat peduli bahwa mereka udah jatuh sejatuh-jatuhnya gara-gara kasus Anwar Usman. Jadi mereka sekarang ini lagi berusaha kasus. Ada kesadaran itu ya? Kesadaran itu ada. Mereka merasa jeblok banget dan ini saatnya nih, ini saatnya nih untuk naikin lagi. Ya mudah-mudahan mereka akan menjadi bagian yang sangat penting dalam pelurusan kembali sejarah demokrasi Indonesia ya. Yang sudah dibuat coreng-moreng, dibengkok-bengkokin, gak keruan gitu. Gak keruan. Iya sama presidennya B. Fitri Fusanti itu. Presiden saya juga. Awas ini, aduh. Untung 20 Oktober harus diganti ya. Iya. Sekalipun banyak orang berharap bahwa sebetulnya, semestinya untuk pembelajaran sebelum 20 Oktober harus dihentikan. Apakah peluang ke arah sana masih terbuka? Dilihat dari sisi hukum ya. Hukum tata negara misalnya. Ya, kalau melepaskan sisi politiknya ya. Kalau sistem hukum tata negaranya sih ya mungkin. Kalau ada pemakzulan. Tapi ya itu tadi, pemakzulan itu kan prosedural sekali. Kita juga tahu di Amerika Serikat yang sudah 200 tahun lebih, gak pernah berhasil pemakzulan itu. Mau Donald Trump kayak, Bill Clinton yang udah segitu noraknya gitu ya, kejahatannya. Selesai pelanggaran konstitusinya. Nixon duluan mundur sebelum dimasuk. Iya, jadi prosedurnya itu sendiri belum kepake gitu. Nah, disini baru saya pas lagi masuk lihat fotonya Gus Dur, tapi kan Gus Dur dulu belum model pemakzulan kan. Iya, betul. Dulu dia dijatuhkan oleh MPR. Oleh MPR, karena dipilih pun oleh MPR. Dipilih pun oleh MPR. Nah, yang sekarang ini pasal 7B konstitusi kan sebenarnya bilang kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran hukum atau perbuatan tercelah. Jadi yang memang lubang yang besar itu perbuatan tercelah. Memang kan Jokowi belum terbukti korupsi dan lain sebagainya. Tapi perbuatan tercelah menurut saya bagi-bagi Bansos secara melanggar hukum itu sudah perbuatan tercelah. Jelas. Nepotisme kurang tercelah apa? Iya, betul. Itu sangat tercelah. Sangat tercelah. Nah, itu bisa dibawa dengan 2 per 3 persetujuan DPR. Tapi ke MK dulu. Dari MK baru MPR 2 per 3. Iya. Jadi kalau dilihat dari sisi hukum, sebetulnya peluang tetap tersedia ya. Justru hambatannya itu politik nampaknya ya. Seperti misalnya, banyak orang termasuk saya nggak terlalu bisa mengerti kenapa misalnya proses hak angket sebegitu tersendatnya misalnya. Iya, iya, iya. Karena dari sisi teknis, termasuk teknis politis. Itu kan sebetulnya amat sangat sederhana. Dan sudah bisa berjalan dari kemarin-kemarin gitu. Sangat bisa, 25 orang saja. 25 orang dari 2 fraksi sudah terpenuhi. Lalu kemudian tinggal bergulir menjadi hak yang digunakan dalam sidang paripurna. Tidak ada yang bergerak. Seperti saling mengunci gitu. Nah dari sisi politik tampaknya, saya menduga ada semacam ketidakpercayaan pada pihak yang lain ya. Bahwa ketika mereka bergerak, yang lain belum tentu ikut bergerak. Lalu kemudian mereka dipermalukan dengan kekalahan yang abortif gitu. Dengan proses yang abortif. Bahwa sebelum langkah terlalu jauh, mereka bahkan sudah kalah di sidang paripurna DPR misalnya. Sepertinya itu yang dikhawatirkan ya. Tunggu-tungguan itu, tapi ada, itu satu apa ya, itu adalah perasaannya mereka gitu. Maksudnya psikologis, psikologis kayak seperti itu. Tapi kan juga kita tahu ada ancaman, belum lagi yang sifatnya pemberian maksudnya tuh janji-janji menteri dan lain sebagainya. Yang bikin semua juga, aduh tunggu dulu deh, tunggu dulu deh. Mungkin jangan-jangan mau tunggu MK lagi dan seterusnya ya. Dari sisi politik memang ada dua skenario yang biasanya sering dijalankan oleh pemerintahan ini ya. Yang pelanjutnya juga akan melanjutkan. Yang pertama memberikan insentif, yang kedua menginjak kaki gitu. Setelah diberi insentif, dia punya dosa, diinjek kaki juga ada begitu. Ini yang bikin, ini kan ya Mas Sep. Jadi buat saya, yang sangat-sangat mengkhawatirkan dari semua peristiwa belakangan ini adalah, apa ya, perilaku politik kita jadi sekotor itu. Dan orang, paling tidak anak-anak muda, terutama yang mungkin belum belajar politik gitu ya. Ataupun hukum nata negara atau ilmu-ilmu sejenis. Jadi jijik sama politik. Karena mereka melihat, gila orang politik tuh selalu kalau nggak nginjek kaki, naurin hadiah ini, kursi menteri, janji komisaris, segala macam. Menghalalkan semua cara gitu lah, untuk kepentingan yang sempit. Jadi mereka nggak dapat gagasannya bahwa sebenarnya politik itu, kalau punya values, itu kan cara yang mulia untuk mengejar tujuan kan. Tapi kayaknya di kepala banyak anak muda kayaknya ya. Sepertinya salah satu krisis kita barangkali adalah, demokrasi kita kembangkan terutama secara prosedural, tapi kita defisit para demokrat ya. Pelaku-pelaku politiknya, itu entah pemahamannya terhadap demokrasi, kepercayaannya terhadap demokrasi, atau bahkan pengetahuan, sekedar pengetahuan tentang demokrasi, kayaknya rendah gitu. Sehingga kemudian kita nggak ngelihat mereka punya komitmen berdemokrasi. Sambil menggunakan demokrasi, hanya sebagai kamuflase jadinya. Ya, demokrasi dan termasuk hukum juga begitu. Hukum digunakan ya, jadi instrumen ya. Misalnya, saya sendiri sering mengalami ya, ketika berdebat dengan tim yang berbeda pendapat, pasti walaupun sama-sama orang hukum, mereka akan langsung mencecar saya dengan, mana dasar hukumnya apa? Putusan 90 salah, masih berlaku kok? Ya memang masih. Tapi kan itu secara etis salah, misalnya saya bilang begitu, nah itu kan secara etis. Secara hukum kan tetap berlaku, berarti pencalonannya Gibran sah, misalnya gitu. Tapi yang saya agak kesal melihatnya, terus terang saja, adalah ketika orang seperti Romo Magnis, yang juga mengatakan hal-hal yang sudah sering kita bicarakan, tapi dicecarnya dengan hal seperti itu persis oleh kuasa hukumnya, kuasa hukumnya 02 gitu ya. Yang langsung mencecar, ini Romo bagaimana bisa mengatakan Pak Jokowi itu pencuri, apa bukti hukumnya? Jadi hukum itu dipakai sebagai perisai malah, untuk berbuat salah. Nah itu yang sangat menyedihkan dari situasi sekarang. Ya dulu di masa Orde Baru kita sering kecewa, karena ada pendekatan yang sangat kaku tentang hukum positif. Kalau sudah diberlakukan, sudah jadi hukum, ya sudah seolah-olah itu hal terbaik yang harus kita terima gitu ya. Itu adalah kebenaran. Kebenaran gitu. Dan belum tentu. Belum tentu. Dan seringkali justru sebaliknya kan, hukum dipakai untuk menjustifikasi kejahatan. Persis, persis. Sehingga wajah kejahatan terasa tidak seseramkan, dan tidak semenakutkan semestinya gitu. Karena legal. Ya, saya masih ingat bahwa di bacaan-bacaan, kita kan sering tuh membaca bagaimana pelaku Republik Indonesia dulu. Orang-orang yang mengawali Republik ini dengan kerja-kerja besar di awal, itu sebetulnya memberikan contoh yang luar biasa bagus tentang banyak hal kan. Saya ingat misalnya dari sisi hukum misalnya, banyak orang yang sudah tidak membaca lagi barangkali ya sekarang, bahwa sebelum pemilu tahun 1955, ketika mereka menyiapkan undang-undang pemilu tahun 1955, sampai kemudian akhirnya diundangkan kalau tidak saat tahun 1953 itu, untuk memilih apakah sistem pemilu yang cocok dengan Indonesia seperti apa, mereka sampai bikin semacam gladiresik pemilu di Minahasa dan di Jogja, dengan menggunakan dua sistem yang berbeda, di Minahasa antara lain pertimbangannya, karena tingkat buta huruf lumayan tinggi. Terus di Jogja dengan pertimbangan lain gitu, kota dan lain-lain. Dan kemudian dari situ mereka perbandingkan, akhirnya mereka ambil sistem proporsional tertutup, yang lebih mirip Belanda. Jadi ada proses itu. Jadi bahkan dulu pelaku politik itu melakukan sampai setingkat itu, untuk menyiapkan satu undang-undang, sehingga undang-undang itu menjamin, berjalannya sistem yang terbaik buat Indonesia gitu. Sekarang komitmen semacam itu, saya jarang lihat itu dari politisi kita. Benar. Benar. Makanya, kita sering mendorong, supaya pembuatan undang-undang itu partisipatif secara bermakna kan. Sebenarnya salah satunya kan untuk mendapatkan hal seperti itu. Tapi sekarang ya itu seperti ketema sahib tadi, prosedural. Jadi pokoknya asal ketok palu, ketok palunya diem-diem, dalam waktu 6 hari undang-undang Minerba jadi. Kita protes, argumennya adalah, oh udah diketok kok, semuanya sah. Waktu IKN juga kan saya protes. Semuanya sah, ini waktu 43 hari itu wajar. Menurut saya nggak wajar, saya bilang gitu. Oh itu wajar. Jadi berdebatnya kayak berdebat kusir. Terus saya bilang tidak partisipatif. Oh partisipatif. Kami sudah pergi ke 3 kampus. Ketiga kampus itu udah. Partisipatif. Iya dong, sudah di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Tapi pas di Indonesia Tengahnya kan di Kalimantan. Saya tahu persis bahwa teman-teman masyarakat adat, nggak boleh masuk ke seminarnya itu. Jadi partisipasi kayak apa. Tapi kan, kalau kita debat seperti itu, prosedural. Prosedural. Oh ini ada daftar hadirnya, sudah kok ke kampus. Akhirnya soal substansi ditinggal ya. Ditinggal. Sekarang dikhusir masyarakat adatnya kan dari IKN. Iya, saya melihat begini, ketika kemudian misalnya sekarang kita mau melanjutkan terus berdemokrasi, sementara kita punya defisit para demokrat ini ya. Nah, apa yang harus disiapkan dari sisi hukum sebetulnya? Apa sih perangkat-perangkat hukum yang harusnya dimiliki oleh Indonesia, yang membuat orang dipaksa gitu, untuk berjalan semestinya gitu loh. Bahwa mereka ketika ingin punya masa depan dalam politik, ya mereka harus etis. Mereka harus taat hukum. Mereka harus melayani kepentingan publik ketika membuat undang-undang, atau menjalankan fungsi legislasi gitu ya. Dari sisi hukum apa sih yang harus kita bikin sebetulnya? Kalau saya sih kalau ditanyanya dari aspek hukum apa, saya nggak akan masuk ke undang-undang kayak apa. Maksudnya undang-undang apa judulnya gitu ya. Karena misalnya gini, saya kira kita semua sudah sering membahas ini juga, paham bahwa kita harus merombak partai-partai politik kita. Tapi kalau pertanyaannya, pakai undang-undang parpol? Nanti dulu yang bikin undang-undang parpol. Mereka juga. Kan seperti itu kita selalu dihadapkannya kan. Sama nih, undang-undang pemilu. Ya yang bikin undang-undang pemilu, partai-partai politik kan di DPR. Jadi makanya kita dapat sistem yang begitu banyak, kelonggaran-kelonggaran yang nggak perlu ini. Jadi saya kira mungkin yang harus dibenahi itu memang, konsistensi penegakan hukum deh. Yang itu aja udah beratnya luar biasa. Dan penegakan hukum itu yang saya maksud, bukan hanya polisi, jaksa, hakim begitu ya. Tapi juga dalam semua hal. Maksudnya kalau bicara, kita undang-undang apa sih yang belum punya misalnya ya. Lingkungan hidup sebenarnya bagus gitu ya. Tapi begitu sampai ke misalnya konsesi tanah yang dimiliki oleh CX, yaudah nggak ada penegakan hukumnya. Malah dibuatin undang-undang baru, undang-undang cipta kerja untuk... Atau yang sederhana, pemberian hukuman buat para pelaku di belakang terjadinya kebakaran hutan misalnya. Iya. Jadi buat saya yang merusak itu di situ. Karena lama-lama, kita memang harus membicarakan partai politik. Tapi orang-orang, para politikus itu, akhirnya dia menjadi politikus, bukan menjadi para demokrat gitu. Karena yang mereka perhatikan adalah, ya pokoknya, kita berpolitik untuk cari kekuasaan dan uang. Udah. Nggak ada values lain. Kalau nabrak-nabrak sedikit, ntar juga nggak akan dihukum. Kan akhirnya, semua orang nabrak-nabrak. Akhirnya kita kayak hukum rimba. Jadi mungkin mesti dimulainya dari situ dulu ya, konsistensi penegakan hukum. Jadi politik uang, itu juga menurut saya makin gila, karena kayaknya udah jadi rahasia umum, ngasih-ngasih duit. Dianggap biasa. Dianggap biasa. Dan nggak ada yang mengeksekusi. Padahal kalau ditanya, hukumnya ada nggak? Ada. Di undang-undang pemilu aja ada gitu. Tapi nggak diterapkan. Dana kampanye, dana partai politik, otoran mainnya ada nggak? Nggak ada, tapi nggak dilaksanakan. Jadi mungkin dari situ, nah baru kita tumbuhkan banyak hal yang, sifatnya mungkin bukan dalam konteks hukum, tapi lebih ke soal-soal politik, gimana untuk mereformasi partai politik ini. Iya. Jadi banyak undang-undang yang dibikin, seolah-olah memang sengaja untuk dilanggar ya. Iya. Artinya pembiaran terhadap pelanggaran dilakukan, sampai kemudian kita merasa, seolah-olah nggak ada hukum itu. Nggak ada aturan tentang itu gitu ya. Iya, iya. Kalau kita kembali ke soal pemilu nih, B. Fitri. Semua orang tahu bahwa B. Fitri membuat sesuatu yang amat sangat berharga, buat penulisan sejarah pemilu 2024, dengan Dandi Laksono, dengan Uceng ya, Jadal Arifin Mohtar, dan Mas Ferry Amsari, Dirty Vote. Nah, Dirty Vote itu kan memotret potensi-potensi, kejahatan, kecurangan, dari bukti data dan lain-lain yang sudah tersedia. Tapi puncak pemilunya belum terjadi gitu ya. Nah, setelah sekarang puncak pemilu sudah terjadi, 14 Februari 2024, kemudian ada epilog, proses sesudahnya. Apa yang mau B. Fitri katakan? Apa ya? Saya sih merasa, saya sama teman-teman kan tentu saja masih ada grupnya. Jadi di grup masih suka bercanda-bercanda, dan kami semua tuh seperti bilang, ya ini sih semua yang ada di MK, semua yang kita bahas di Dirty Vote. Iya kan maksudnya? Iya, 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 betul. Si pork barrel politics-nya, penggerahan kepala daerahnya, segala macam sebenarnya sudah dibicarakan. Tapi memang, ya yang di MK itu kan, hard proof-nya mesti ada, bukti secara hukumnya mesti ada. Kalau Dirty Vote kan sebenarnya yang kami lakukan itu, seperti memberikan frame, pada banyak hal yang sebenarnya sudah beredar gitu. Iya. Jadi, menstrukturkan, lalu lintas rumah, yang orang bilang seolah-olah rumors, dan lain-lain. Sehingga kemudian orang tahu, itu bukan sekedar rumors loh. Itu sesuatu yang terjadi sekitar kita ya. Sambil memunyikan alarm keras-keras. Betul. Jadi, sebenarnya kan memang yang punya ide awal itu Mas Dandi. Maksudnya, saya, Ferry, sama Uceng kan memang kerjanya begini, podcast di sini, podcast di sana. Ngomong di sana, ngomong di sini. Kami sendiri, waktu untuk refleksi sebenarnya kurang. Iya. Dan Mas Dandi tuh, dia cerita ke kami ya, pertama kali ngajak untuk bikin ini bareng, tuh dia bilang, kita nih kayak tsunami informasi. Saya nonton kalian bertiga, saya dapet idenya. Tapi, saya yakin gak banyak orang yang, bisa mengurai ini. Kayaknya perlu kita kasih frame nih. Jadi memang, selama pemilu kemarin kan, kita seperti tsunami informasi. Betul. Kalau kita-kita nih, saya, Mas F kan sering di beberapa forum bareng. Tapi saya kebayang, orang-orang biasa. Iya, iya. Yang baru selesai, pesan 90 selesai, udah debat capres pertama. Iya, iya. Debat capres pertama, masih ada yang tantrum. Numpuk-numpuk gitu ya. Tentu debat capres. Iya. Numpuk-numpuk-numpuk, kita, kebingungan sendiri, kok begini banyak persoalan. Iya, iya. Tapi, untuk merefleksikannya itu, kita gak punya waktu. Iya, iya. Dalam ilmu politik itu, memang dikenal satu istilah, namanya, hyper-factualism. Jadi, dulu di sekitar tahun-tahun, 40-an, 50-an, ilmu politik itu menghadapi tantangan yang serius. Karena tiba-tiba, informasi lebih terbuka, banyak orang jadi banyak lebih tahu. Ilmuwan-ilmuwan mendapatkan data yang banyak sekali. Betul. Sampai kemudian, akhirnya menggulung, dan mereka ketika tidak menstrukturkan, tidak mengkurasi, memfilter dengan baik. Nah, mengkurasi, memfilter ya. Lalu kemudian mencari pendekatan, teori, konsep, dan lain-lain yang pas, untuk memilah-milah itu. Sampai semua orang paham, pattern-nya kayak apa gitu, polanya kayak apa yang terjadi. Orang bilang, di politik itu terjadi itu, hyper-factualism. Berlebihannya informasi, dan data yang kita terima, sampai kemudian kita bingung gitu. Nah, justru menurut saya, salah satu sumbangan, dirty vote itu adalah itu persis. Ketika kita semua bicara tentang, apa yang kemudian distrukturkan oleh dirty vote, orang jadi seperti punya kerangka tadi itu. Orang jadi bisa melihat, oh, seperti ini tuh persisnya gitu. Luar biasa. Kan kayak hidup pikuk banget kan waktu itu kan. Iya, betul. Itu luar biasa tuh. Luar biasa, ya. Sekalipun ya, para pendukung 02 tentu ya, mencela-cela dengan cara mereka lah. Pasti. Dengan beragam cara. Betul, betul. Tapi, makanya itu yang selalu kami kemukakan bahwa, pasti tuduhan banyak, tapi kami bukan tim manapun. Ya. Sehingga sebenarnya ada kaitannya dengan MK. Ya. Jadi sebenarnya kami tuh di, diajak juga menjadi ahli. Baik oleh 01 maupun 03. Secara independen, karena memang biasa kan kalau ahli itu independen. Tapi kami menolak, kompakan bertiga, kita nggak usah ya gitu. Ya. Karena juga merasa, bukannya untuk entertain orang, bukan untuk men-entertain haters ya, tapi kami merasa nggak adil. Ya. Sama tim Dirty Vote, yang dapat tekanan, kru aja itu dapat tekanan. Ya, kebayang gitu. Jadi, nggak adil dong. Kita bikin bareng, terus seakan-akan kami bertiganya ini, bisa mendapat keuntungan finansial dari Dirty Vote gitu. Makanya kami bertiga memutuskan kompak, nggak jadi ahli untuk pihak manapun. Saya jadi bagian dari pengalaman itu, baru saja Dirty Vote keluar, sebetulnya kita harusnya satu forum, diundang oleh GMNI. Oh iya, iya, iya. Saya nggak bisa hadir. Nggak bisa hadir, karena itu hari pertama. Hari pertama. Dan Panitia mengumumkan, dengan terus serang, atas alasan keamanan, Ibu Bivitri memutuskan untuk tidak hadir di sini. Iya, iya, iya. Karena itu hari Minggu pas keluar kan? Betul, hari Minggu itu. Dan saya ada di forum itu. Dan semua orang mendukung. Jadi, kan biasanya kalau ada pembicara yang tidak jadi hadir, orang kan kecewa. Itu saya lihat malah mendukung, senang. Itu artinya. Saya baru dengar nih, hati juga ya ternyata ya. Jadi mereka mendukung. Dan satu hal yang menurut saya sih luar biasa, pelajaran pemilu 2024 adalah, ketika pelanggaran terhadap konstitusi undang-undang, begitu kita merumuskannya ya, apapun yang dilihat oleh rakyat ya, kita mendepisnya begitu. Terjadi begitu telanjang, terang-benderang gitu loh. Ternyata, ya sekalipun ya, hasil pemilu presidennya seperti apa, soal lain. Ternyata, banyak sekali rakyat yang marah ya, di mana-mana. Pasti Bivitri merasakan itu ya, ketika keliling. Iya, ketika kami roadshow itu terasa. Terasa betul ya, kemarahan di mana-mana ya. Dan yang membahagiakan buat kami, itu adalah, membahagiakannya dalam, bukannya senang melihat penderitaan orang ya. Tapi, yang membahagiakan adalah, ternyata mereka itu, banyak persis seperti kata Mas EF tadi. Mungkin, kan ya kita semua kan punya akal budi ya. Dan banyak orang yang kompas moralnya masih bagus. Jadi tahu, ini salah nih, saya tahu ini salah. Tapi kan, kita harus membantu, teman-teman kita untuk, memahami dan mengelola. salahnya itu di mana. Dan apa yang mesti kita lakukan, kritiknya mesti di bagian mana nih. Intuitively, kita tahu itu salah. Tapi, di mana salahnya sebenarnya. Nah, ternyata, dari film Dirty Food itu, banyak yang terbantu. Ternyata selama ini, saya benar itu memang salah. Oh iya, memang salah. Dan ternyata, apa, film itu cukup membantu. Dan ketika kami bikin, pertemuan itu kan, sebenarnya bukan kayak, kami tidak pernah menganggap diri kami, seperti selebriti gitu ya. Tapi memang itu, sebenarnya roadshow itu, gunanya bukan kayak, temu fans, tapi untuk, menindak lanjutin. Ya, memperluas edukasinya ya. Betul. Karena mereka sudah dapat, oh ini ternyata yang salah. Terus, so what gitu. Exactly, so what gitu. Jadi biasanya kami bicarakan itu. Mas Yusuf bisa ngapain nih mbak, abis ini. Terus kalau kita takut, kita mesti gimana nih. Nah, hal itu muncul dalam diskusi. Supaya yang dapat jawaban, so what itu, bukan hanya peserta pada saat roadshow, tapi juga banyak orang. Betul, kami mendorong supaya, mereka menyebarkan komunitas masing-masing. Pertanyaan saya adalah, so what? Apa yang harus kita kerjakan di depan nih? Waduh, banyak banget sebenarnya PR-nya. Diringkaskan, yang pokok-pokok, karena saya tahu bahwa, ya kita tidak tahu, ujungnya seperti apa ya, proses ini. MK misalnya, keputusannya kayak apa. Kita sih berharap ya, tapi siapa yang tahu. Siapa yang tahu gitu ya, kita kan harus bersiap pada kemungkinan yang terburuk ya. Katakanlah kemungkinan yang terburuk terjadi gitu ya. Pastikan keadaan tidak akan sangat mudah, sederhana, dan perjuangan juga tidak akan murah. Murah dalam pengertian juga termasuk intimidasinya, ancaman-ancaman, dan lain-lain ya. Itu pasti akan berlipat-lipat gitu ya. Apa yang sebaiknya kita siapkan, dan kerjakan, menurut Bipitri? Kalau, saya merasa memang kita ini, mesti lebih aktif lagi, untuk melakukan pendidikan politik. Karena banyak sekali, yang memang tertampar betul di 2024 ini, banyak yang, di satu sisi ada para pemuja Jokowi yang baru sadar, oke lah gitu ya, agak telat tapi oke lah. Tapi, ada juga sebagian pihak yang sebenarnya, sudah tahu, saya sendiri misalnya, saya tahu memang sudah banyak yang salah. Tapi, 2024 ini, pemilu, bikin saya merasa, separah ini ternyata ya, masyarakat kita. Dalam hal pendidikan politik. Nah, itu yang sangat menampar saya, sehingga, saya kira ke depannya, kita perlu lebih banyak ke situ deh. Soal, memberikan lebih banyak pendidikan politik, untuk semua warga, nggak usah berharap pada, pendidikan politik oleh partai politik. Kita mesti bikin warga berdaya, dan kita mesti mendorong, politik keluargaan ini. Dimana semua orang, everyday, harus berpolitik sebenarnya. Berpolitik itu, nggak harus elektoral, nggak harus ikut partai politik, tapi, sesederhana kita marah, lihat 271 triliun ya, korupsinya, orang-orang itu, di PT Timah. Dan itu ternyata berlangsung lama. Ternyata lama. Berarti ada yang jagain. Betul. Kita marah, kita bersuara, itu kan berpolitik sebenarnya. Iya, betul. Nah, kayaknya nih, ke depannya kita mesti lebih, lebih, dorong orang, untuk punya sens itu, untuk mau bergerak, seserah mau ikut partai politik atau nggak, tapi, berpolitiklah setiap hari, dengan memperjuangkan hak-hak kita gitu. Iya. Saya ingat, salah seorang intelektual kita, yang saya yakin kita sama-sama hormati, itu mendiang, Ignace Kleden. Oh iya. Itu membedakan, seluruh aktivitas politik, menjadi tiga bagian. Membentuk kekuasaan, menjalankan kekuasaan, mengevaluasi, menghakimi kekuasaan. Kata Ignace, politik wargaan, adalah politik, di mana warga terlibat, dalam ketiga-tiganya. Nah, seringkali, di Indonesia, warga itu terlibat, hanya membentuk kekuasaan, aja dipinjam. Dipinjam. Pilkada, ikut pemilu. Pemilu presiden, ikut pemilu. Benar. Habis itu, ketika perusahaan, agak mirip di perusahaan. Ketika kekuasaan itu dijalankan, warga kemudian ditinggal, dan di sisi yang lain, kita tidak insis, tidak terus bertekad, tekun, ulet, untuk terus aktif, dalam politik. Jadi, kesadaran itu yang, sekarang harus ditumbuhkan ya. Warga harus terlibat. Warga harus terlibat. Harus terlibat. Dan podcast kayak gini, buat saya adalah salah satu cara. Untuk bikin orang, yuk, pokoknya kita, jadilah warga yang bawel gitu loh. Itu penting buat demokrasi. Ketika dulu kita jadi aktivis kan, gak kebayang kan. Daya jangkau kita bisa seluas sekarang gitu loh. Kita ngomong begini, itu bisa ditontonnya itu bisa, kalau ternyata obrolannya menarik, bisa sampai jutaan orang gitu. Dan menurut saya itu harus dimanfaatkan ya, ke depannya. Kalau enggak kan kita dikerjain terus. Kita cuma, menganggap bahwa, berpolitik itu lima tahun sekali. Dengan cara nyoblos. Udah gitu ya, itu tadi kita ditinggal. Enggak tahu kekuasaan bikin apa aja. Nanti lima tahun lagi, mobilisasi lagi. Disuruh berantem lagi diantara kita sendiri. Mengulang-ulang prosedur yang sejenis gitu ya, dengan hasil yang rakyat selalu kalah ya. Saya tahu kan BP3 juga bukan hanya sekadar akademisi, pengamat, tapi aktivis dari dulu ya. Kalau kita bayangkan, gerakan civil society ke depan, optimis? Saya kalau civil society optimis. banyak sekali alasannya. Alasannya banyak ya, dan saya senang banget ada teman-teman yang berjuangnya tuh luar biasa. Ya misalnya kayak Haris dan Fathia aja. Bahwa mereka bersedia berjuang di pengadilan negeri, maupun di MK. Mungkin kalau orang lain, yaudahlah bodo amat gitu. Yang mereka sendiri mungkin tingkat kepercayaan awalnya itu sangat rendah kan. Terhadap pengadilan itu. Haris Fathia itu, saya ingat sehari sebelumnya kita jalan bareng sebenarnya. Itu kita udah yang, Riz nanti anak-anak, makanya udah pesimis. Nitip-nitip. Udah pesimis gitu, terus, eh gila menang gitu. Nggak percaya. Tapi, apa, artinya resistensi itu ada di kalangan civil society. Dan itu yang perlu menurut saya, orang-orang seperti Mas Eep, dan banyak orang lainnya, olah energinya. Jadi, jadi warga bawel itu. Warga bawel itu penting banget dalam demokrasi. Saya mau cerita sedikit nih. Jadi, Juli, saya tahu, dari satu sumber langsung, yang berurusan dengan urusan ini, bahwa, Prabowo memang menargetkan, dan akan memprioritaskan Gibran sebagai wakil. Juli. Dari Juli tahun lalu? Tahun lalu. Lalu kemudian, proses di MK juga akan diperjuangkan sedemikian rupa lah. Sudah ada pembicaraan yang sejauh itu. Pada saat itulah, saya memutuskan, saya dan Polmak Indonesia, tidak akan punya klien di Pilpres 2024. Oh, oke. Karena dengan cara itu, maka ketika saya bersuara misalnya, suara saya akan lebih jernih didengar orang. Betul. Daripada pada saat saya bersuara kritis, melawan dengan keras, saya konsultan salah satu kontestan. Jadi, ketika itulah kemudian, saya menjalani proses itu, dan yang saya temukan itu, sama, saya juga ingin menyambung optimisme itu. Civil society di mana-mana, itu terbangun hampir bersamaan waktu itu kan. Iya, betul. Mereka berusaha melawan, dan saya tidak pernah melihat gairah semangat, sebesar itu, sejak lama. Itu benar. Demokrasi kayak meninabobokan kita gitu loh. Bahwa sistem ini sudah baik. Padahal demokrasinya prosedural ya. Prosedural. Sudah baik demokrasi ini. Lihat tuh orang-orang yang bekerja. Orang biasa bisa jadi presiden. Kayak Jokowi kan begitu kan. Orang yang tadinya kita gak bayangkan bisa jadi menteri, bisa jadi menteri tuh. Orang yang dari bawah, yang tidak punya orang tua, atau keluarga besar, yang kaya raya, atau pejabat tinggi seperti Bahlil, tuh gitu. Dan seterusnya lah gitu. Jadi kita dininabobokan sebetulnya ya. Tapi saya setuju, ke depan kelihatannya sih, civil society seperti punya tantangan baru sekarang ya. Betul. Alat pemersatu juga jadi tersedia ya. Keadaan yang buruk. Iya. Tokoh-tokoh yang harus dilawan mungkin. Iya bisa jadi. Karena kan kalau skenario yang terburuknya tentu saja, kalau ada continuation-nya Jokowi, dan sekarang kan udah terbaca sebetulnya ya. Bahkan program makan siang gratisnya pun sudah dicobakan gitu, oleh pemerintahan yang sekarang. Dirapatkan oleh kabinet yang tidak berurusan dengan program itu. Tidak berurusan, dan kalau istilahnya, kalau di media kan, Menhan Magang dalam rapat kabinet. Itu aduh luar biasa. Kita apa ya, semuanya kayak lawak gitu ya belakangan ini. Dan tidak terbayangkan itu bisa dilakukan. Apalagi kalau kita 98 ya, Saya tuh kadang-kadang sampai mikir, kita nih gagal total apa gimana sih gitu ya. Tapi anyway, jadi saya berpikir bahwa, dengan skenario yang terburuk itu, cara untuk bertahan dan terus gitu ya, adalah memang satu-satunya cara di civil society. Dan ini, dan saya ingin ngasih note juga bahwa, tapi ini kan nggak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang natural kan. Iya betul. Pasti harus ada upaya-upaya pendidikan politiknya. Termasuk memperbaiki pendidikan formal kita deh. Kan ada banyak kritik juga ya, pendidikan formal kita, sejarahnya kurang. Termasuk muatan sejarah, muatan etik, budi pekerti. Muatan etik itu sangat-sangat kurang. Iya, iya. Karena seringkali kita memformalkan, seolah-olah pendidikan agama, secara formal cukup gitu loh. Iya. Sementara budi pekerti itu, lebih mendasar. Betul. Agama punya fungsi yang sangat jelas untuk itu. Tapi tidak cukup itu. Tidak cukup, karena pendidikan agama pun seringkali lebih banyak ke ritualnya. Iya. Bukan ke, maksudnya semua agama, sebenarnya kan filosofinya, etiknya itu luar biasa gitu. Iya, iya. Tapi di sekolah, diarahkannya ke ritual-ritual agamanya. Iya, betul. Ngafalin surat ini, ngafalin sholat ini, gitu kan. Cara berwudu, kayak gitu ya. Dan ini apa namanya, mungkin kita memerlukan agenda pengarus, kalau dulu istilahnya kan, pengarus utamaan budi pekerti, gitu. Dalam kerja pendidikan, sehingga budi pekerti itu masuk ke dalam semua pendidikan, gitu. Karena memang yang salah satu yang hit hard tuh, kemarin itu memang perilaku Gen Z. Iya. Yang akhirnya refleksi banyak orang adalah, mungkin kita mesti cek deh, pendidikan kita tuh selama ini bisa, bisa mendidik benar nggak sih? Atau cuma mengajar? Iya. Mendikte gitu ya? Apakah ada ruang untuk berpikir kritis, dan sebagainya. Di sekolah-sekolah negeri ya, kalau sekolah swasta, relatif kan biasanya ya? Jadi jangan-jangan kecerdasan teknokratis mereka hebat. Iya. Tetapi pada saat yang sama, kecerdasan intelektual mereka lebih terbatas. Betul. Apalagi kecerdasan sosialnya. Kecerdasan politik belum lagi, gitu ya. Jadi ada problem-problem itu ya. Betul, betul banget. Jadi, tapi bagaimanapun dengan antara lain, mengagendakan pendidikan politik, Wip Fitri optimis ya? Optimis ya? Saya tetap optimis lah kalau... Kalau pemakjulan Jokowi optimis. Itu soal lain. Itu soal politiknya berat sekali. Berat, ya. Dari sisi hukum tadi kan jalannya sudah jelas. Jalan tersedia. Ya kayak angket lah. Iya, iya. Secara prosedur, tapi kalau angket saya lebih optimis, ketimbang pemakjulan. Karena lebih mudah secara prosedural kan mudah sekali. Pemakjulan harus ke MK dulu. Dua per tiga MPR. Kalau ini kan maju aja dulu 25 orang lebih dari satu fraksi. Sudah beres sebenarnya. Sudah beresnya, betul. Kedepan akan ada film-film lain selain Dertivo rencananya? Belum direncanakan. Belum direncanakan. Tapi upaya-upaya untuk membongkar. Menstrukturkan lagi ya. Iya, itu sedang dibicarakan. Iya. Kalau dilihat adegannya, bukan di potret. Kalau dilihat adegannya, ketika Dertivo dibuat, itu kan pencoblosan belum terjadi ya. Belum. Nah adegan setelah itu, sampai dengan hari-hari ini ke depan, rasanya sih penting untuk dijadikan artefak ya. Artefak ya. Catatan sejarah. Benar, benar. Benar, benar. Yang membuat semua orang nanti bisa tahu persis sejarah macam apa yang pernah terjadi di Indonesia di 2024. Benar, bang. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Saya belum pernah terima kasih langsung untuk Dertivo. Oh ya, sama-sama. Terima kasih. Banyak orang juga berterima kasih, rasanya. Tanpa mereka pernah mengucapkannya ya. Luar biasa. Terima kasih. Dan sebagai penutup, saya mau ngadiahkan buku ini. Wah, keren, keren. Ini buku yang tidak biasa dibuat oleh pengamat politik. Kumpulan Cerita Pendek. Wow. Senang sekali saya baca. Cerita-cerita pendek dan novel. Thank you. Lelaki dari neraka. Thank you. Terima kasih banyak, Bipitri. Oke, makasih. Obrolan yang penuh daging. Luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam banyak kesempatan sambil melakukan edukasi seperti yang Bipitri sampaikan. Tanpa kita merasa lebih tinggi dan jadi edukator. Oh, sama sekali. Ya, betul. Edukasi dalam pengertian ini adalah secara setara. Kita saling mentransfer pengetahuan, kesadaran, dan lain-lain. Karena basisnya kan hak. Ya. Termasuk energi perlawanan yang kita miliki. Betul. Betul banget. Dan setiap orang punya itu. Kita juga ambil dari mereka. Benar. Bukan sepihak kita berikan ke mereka. Iya dong. Podcast ini pun konsepnya begitu. Terima kasih banyak, Bipitri. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saudara-saudara, itulah obrolan kita. Dan saya yakin Anda akan mendapatkan banyak dari apa yang disampaikan oleh Bipitri Susanti. Dan saya yakin salah satu hal yang sangat penting yang membuat Anda akan tergerak adalah bahwa masa depan itu harus kita jemput. Bahwa kitalah yang harus memperbaiki Indonesia. Kata Bung Hatta dalam pledoynya ketika ia diadili sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu sedang sekolah di Belanda. Hatta mengutip seorang penyair dari Perancis mengatakan bahwa hanya ada satu tanah air. Tanah air itu tumbuh dengan usaha atau kerja. Tanah air itu tumbuh dengan usahaku. Tumbuh dengan amalku. Itulah prinsipnya dan mari kita buat Indonesia kita menjadi bangsa yang besar dengan masa depan kita yang gemilang dengan tangan kita sendiri. Mari, Saudara-saudara. Wallahulmuwafiqlaquamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!